Bentuk perjuangan, Ikusti Ketut Jalantik adalah melawan upaya Belanda menaruhkan Pulau Bali. Sebagai pemimpin rakyat Bali, Ketut Jalantik melakukan perlawanan terhadap ekspedisi Belanda di Bali yang diadakan pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Pembahasan, Ikusti Ketut Jalantik adalah Perdana Menteri Kerajaan Pulau Leng di Pulau Bali. Saat itu, Belanda sedang giat berupaya menguasai seluruh wilayah di Indonesia karena sumber daya yang kaya dan juga untuk mencegah negara Eropa lain menjadi besainnya. Sebagai alasan penyerangan terhadap Bali, Belanda menggunakan alasan praktik tawang karang, yaitu adat Bali di mana kapal yang karam di Bali menjadi hak reja setempat Belanda. Ketut Jalantik juga menuntut Raja-Raja Bali termasuk Buleleng untuk tunduk kepada pemerintahan Hindia Belanda. Namun, tuntutan itu ditolak. Pada tahun 1846, Ketut Jalantik melawan pasukan Belanda yang menyerang di benteng jaga raga pada pertempuran ini, Belanda kakal mengalahkan pasukan Bali. Perlawanan berakhir setelah dia kalah perang akibat serangan Belanda pada tahun 1849 yang dibantu oleh tembakan meriam dari kapal Belanda. Ketut Jalantik akhirnya tewas saat menguasai ke Gintamani di Gunung Batur di wilayah kerajaan Karangasem pada tahun 1849. Atas jasanya, melawan penjajah Belanda, Ketut Jalantik diberikan penghargaan oleh pemerintah Indonesia dengan gelar pahlawan nasional. Menurut SK Presiden RI No. 077 TK tahun 1998 oleh Presiden Soeharto. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menyerang.